Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian pemakaian skincare spoil your skin spoil your skin ini dia produk lokal bisa digunakan dari remaja 11 sampai 13 tahunan gitu dan ke atas-atasnya lagi produk pertama adalah spoil your skin chill cleanser chill cleanser ini adalah facial wash atau pencuci muka papain enzim kompleks grapefruit ekstrak niacinamide dan centella asiatica ekstrak kompleks untuk menjaga pH optimal kulit dia juga membantu mengangkat kotoran sel kulit mati dan sebum yang berlebihan dengan lembut juga melembabkan kulit kita mencerahkan wajah juga bisa digunakan di pagi dan malam hari all skin type semua jenis kulit bisa pakai untuk packagingnya aku pribadi suka karena dia itu main tutup dan tutupnya ini agak kencang jadi sebenarnya kalau aku pakai sehari-hari aku itu nggak pakai tutup lagi aku biarin aja biar waktu aku pakai itu nggak repot buka ini dan ini tinggal dipencet aku pakainya sekitar empat pam karena dari rekomendasi dia juga sekitar tiga sampai empat pam terserah kalian pencet lihat segimana tapi empat pam menur aku pas bening gitu sedikit agak kekuningan dia ringan gel dan tidak berbusa ada sedikit banget busa tapi bukan busa yang melimpah rasanya juga tipis banget di muka kayak kita menggosok muka kita sendiri dan waktu aku gosok dia juga halus di muka pernah sih ini kena mata dibilang yang perih ada tapi perihnya tuh bukannya bukannya kayak gitu ya dia tuh perih yang kayak lewat jadi cuma berapa detik kayak ada panas dingin-panas dingin gitu ini mudah dibilas nggak ada sensasi licin yang ini udah bersih apa belum nggak ada dan aku suka dengan hasilnya karena dia itu membuat kulit jadi lebih halus mulus pori kita tuh lebih samar dia teksturnya juga kenyal sama nggak kering kalau misalnya kalian tuh malas pakai skincare selanjutnya ya males banget misalnya satu hari sebenarnya menurut aku kalian pakai ini aja udah cukup karena dia itu nggak butuh beberapa lama kemudian muka kalian pakai lembab lagi tapi lembabnya bukan lembab yang nambah minyak lembab aja gitu kayak kalian habis pakai skincare padahal cuma pakai ini doang sekitar 30 menitan jadi nggak butuh waktu yang lama untuk oil control di kulit aku yang normal tuh oily pakai facial wash ini doang siang sampai malam itu masih bagus walaupun dia udah berasa lembab kenyal tapi bukan yang kilang minyak banget untuk kemampuan bersihin makeup dia juga bagus misalnya aku pakai makeup tebal aku pakai micellar water aku lap-lap pakai kapas gilas pakai facial wash ini dia udah nggak ada noda lagi sih tertinggal kalian pastikan kalian bersihin pakai micellar waternya itu yang detail sehingga pas kalian pakai facial wash dia udah langsung ngangkat sisa-sisanya hasil akhir setelah kalian cuci muka lebih matte tapi ada kenyalnya ini juga makin lama aku pakai muka aku terlihat lebih segar dan lebih cerah ini adalah Let Me Glow Toner, Toner Exfoliator, Toner AH, BHA, dan PHA Antioxidant Rich Exfoliating dan Brightening for all skin types semua jenis kulit bisa pakai ini AH yaitu Lactic Acid sama PHA, Gluconolactone sama BHA Willow Bark Extract untuk membantu angkat sel kulit mati serta membersihkan pori-pori wajah sehingga wajah tampak lebih bersih segar dan cerah Let Me Glow Toner ini bekerja lembut tanpa mengeringkan wajah biasanya kan toner pakai tutup bulat kan yang copot yaudah kalau kita orangnya pelupa atau gimana kita males lagi masukin atau hilang tutupnya kan tapi ini dia mempermudah dengan cara tutupnya itu dia tempelin disini kita nggak bakal lupa ada ini kalau setelah kita pakai tinggal tutup lagi dan tutup ini juga erat gitu biasanya aku pakai ini menggunakan kapas jadi aku tuang ke kapas, satu kapas aja dan aku oles kayak kita pakai toner biasa nggak ada reaksi panas, perih, atau negatif yang lainnya ada beberapa toner AHBHA gitu, kadang aku pakai di daerah mata kanan aku tuh langsung memerah mata aku sama leher biasanya itu langsung kayak merah perih banget panas tapi ini aku pakai di muka sama di leher itu nggak ada masalah sama sekali dia adem-adem aja ya kayak pakai toner air biasa ini juga nggak gitu ada aroma ya memang ini setelah kalian lah pakai toner nanti hasil akhirnya itu matte tapi sekitar 30 menit kemudian muka kalian kalau dipegang tuh ada lembab dan kenyalnya tapi itu pun juga bukan yang berminyak aku biasa pakai ini tuh di malam hari dan setelah kalian bangun pagi muka kalian tuh dari misalnya malam kemarin agak kasar, kusam gitu ya pagi kalian bangun jadi lebih glowing, lebih cerah, sama lebih halus kalian ngaca itu lebih segar aja gitu daripada yang sebelumnya tekstur yang kasar tuh udah hilang kalau di aku kalau kalian habis pakai ini jangan lupa pakai sunscreen setelahnya karena kalau kita habis eksfoliasi kulit, kulit kita tuh agak lebih sensitif gitu jadi kita perlu perlindungan sunscreen lagi dari sinar matahari paling kalau aku bangun pagi pakai ini berminyaknya di T-zone kening, hidung, di sini-sini tapi bukannya banyak banget U-zone-nya normal-normal aja dan dia juga lebih glowing dan lebih cerah sekarang aku bakal bahas 3 serum dari Spol Your Skin ini enak banget karena warnanya beda-beda dan lucu-lucu aku bakal ngomongin persamaannya dulu tekstur dari ketiga serum ini adalah watery, agak cair, tapi ada licin-licin gelnya juga tapi bukan yang gel kental kayak aloe vera gel tuh bukan dia juga cepat meresap di muka hasil akhirnya juga matte finish tapi matte finishnya itu ada hasil matte yang berbeda-beda ya dan penyerapannya juga ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama tapi sama-sama cepat menyerap gitu bukan yang lama banget masih basah nggak ketiganya juga oil controlnya bagus dan nggak pernah buat mukaku sampai yang kilang minyak berminyak berat itu nggak pernah mereka juga nggak gitu ada aroma paling yang ada aroma dikit yang warna ungu yang anti-aging ini sama ketiganya semakin aku pakai kulit aku jadi lebih cerah dan ketiganya sama-sama perbaiki tekstur kulit lebih mulus, lebih halus, cerah gitu-gitu bagus clarity ini adalah clarifying serum for matte skin kulit-kulit yang lagi rewel, yang lagi berjerawat, beruntusan bisa pakai ini salicylic acid, niacinamide, centella asetica, postbiotic, polyglutamic acid, dan hyaluronic acid semuanya tertulis disini eksfoliasi kulit, membersihkan pori-pori untuk mencegah dan menyembuhkan jerawat juga abu-abu, bening teksturnya dia itu licin dan ketika di-blending muka ada rasa licin yang halus juga tapi dia ringan juga di muka untuk aroma, dia bukan aroma yang wangi ini kayak wangi aroma serum-serum jerawat pada umumnya yang kayak ada kimia-kimia gitu pas dipakai ini oke-oke aja aku tetes, selalu aku ratakan pakai tangan dan dia gak ada berbusa dia juga cepat meresap ke kulit dan hasil akhirnya dia menjadi matte finish dalam waktu yang cukup cepat ya udah itu udah kulit kalian jadi gak ada lembab-lembab yang kayak minyak, lengket-lengket itu gak ada sama sekali dan super ringan banget hari itu aku tuh pakai, waktu jerawat aku lagi gede banget di dagu dan ada di mulut jadi ada tiga yang gede dalam waktu tiga hari, jerawat bengkak yang gede di dagu itu dia langsung mengempes dan mengempesnya itu dari merah bengkak jadi bekas jerawat hitam kempes yang agak ada kering-keringnya memang di jerawat samping-sampingnya ada kulit-kulit kering gitu kalau pakai ini tapi proses penyembuhannya di aku juga cepat gitu, tiga hari aja untuk yang bengkak langsung jadi rata bekas untuk oil control dia juga bagus ketika aku bangun tidur di t-zone ada minyak tapi dikit banget dan di u-zone sisanya itu juga normal-normal aja hampir gak gitu ada minyak, pokoknya minyaknya dikit banget pakai ini sebenarnya untuk hasil jerawat ya kalian udah bisa lihat dua kali pemakaian prosesnya dia mengecil itu tapi yang di aku bener-bener jadi bekas tuh sekitar tiga hari aku melihat mukaku lebih cerah sama pori-pori juga lebih rapet sih kelihatannya tapi karena memang aku lebih fokus ke jerawat ini bagus untuk jerawat sama buat pori-pori muka semua oil control lebih ringan, lebih matte gitu aku rekomen banget kalian pakai ini dan ini tuh bisa dipakai dari remaja umur 11 tahun untuk jerawat, untuk beruntusan, silahkan coba glow serum itu brightening serum for doll skin untuk kulit yang mau dicerahkan, yang kusam dia mengandung vitamin C, alpha arbutin, fruit extract, postbiotic, polyglutamic acid, dan hyaluronic acid fungsinya untuk mencerahkan brightening, menghidrasi kulit, antioksidan yaitu melindungi kulit kita dari radikal bebas atau polusi dia lebih bening daripada yang acne yang agak abu-abu teksturnya sih sama ya licin-licin nggak gitu ada aroma tapi lebih bening aromanya daripada yang acne ini dan ketika aku pakai licin-licin ringan-ringan aja di muka dia juga cepat meresap ke kulit ini matte-nya lebih cepat dari semua serum spoil your skin yang ada di sini kalian pakai oles-oles langsung cepat meresap langsung jadi matte finish dalam waktu yang secepat itu jadi untuk menjadi matte finish ini juara pertama paling cepat kulit juga halus jadinya nggak berat dan nggak lengket sama sekali karena teksturnya seringan itu ini juga oil controlnya bagus jadi ketika aku bangun tidur kulit ada minyaknya tapi dikit sama ada glowing-glowingnya juga dan dia melembabkan tanpa bikin nambah minyak aku pakai ini waktu aku selesai pakai yang acne untuk aku melihat kan waktu itu kan sisa bekas-bekas abu-abu kan nah untuk bekas jerawat dia butuh waktu lebih lama tapi semingguan aku pakai ada proses ya di dagu sini dia memudar tapi untuk yang dua sini perlu proses lebih lama untuk bekas jerawat kalian perlu lebih lama tapi ini bagus untuk mencerahkan secara keseluruhan tapi poin yang aku rasakan adalah bener-bener lebih cerah lebih segar kelihatannya lebih berseri-seri mainnya ini lebih ke memperbaiki tekstur kulit jadi lebih halus kelihatannya mulus pori-pori kalian tuh jadi kecil rapet gitu sama kelihatannya kalau kalian ngaca ya di kulit aku aku ngaca kayaknya nggak gitu banyak masalah gitu karena pakai ini jadi sejauh ini ini oke sih aku rekomen banget yang glow ini terakhir adalah Yod Serum Yod Serum ini Age Delay Serum for Tired Skin untuk anti-aging atau anti penuaan sama kulit kalian yang kalian ngerasa capek gitu dia mengandung retinol bakuchiol postbiotic polyglutamic acid dan chaluronic acid jadi ini adalah serum lokal pertama yang ada gabungan retinol sama bakuchiolnya kan biasa sendiri-sendiri kan ini digabung di satu serum yang warna ungu ini anti penuaan kulit juga membuat kulit lebih kenyal sama antioksidan melindungi kulit dari radikal bebas sinar matahari gitu-gitu polusi dan hidrasi warnanya bening gitu sama kayak yang glow serum dan dipakai lebih ada kekentalannya gitu daripada dua serum sebelumnya karena kan dia lebih melembapkan dan menghidrasi HDL biasa kan menjaga kulit kita tetap lembab ya itu yang aku rasakan tapi walaupun dia lebih kental dan lebih ada kelembapannya nggak yang berat juga ketika aku pakai serum ini dia berbusa aku pakai setelah facial wash entah kenapa tapi itulah di penggunaan aku aku berbusa sedangkan dua serum yang ini normal-normal aja tapi sambil kalian blend nanti busanya hilang sendiri berbeda dengan dua serum sebelumnya ini tuh lebih nanti jadi matte itu lebih ada kelembapannya gitu kalau misalnya dua serum ini matte-nya kayak kalian pegang sini kalian tuh tuh ada bunyinya kan kalau ini tuh matte-nya kayak ada kenyal-kenyal lembabnya tapi nanti full jadi matte juga mulus dan ajaibnya aku merasa ketika pakai ini mukaku lebih blur gitu dalam bukan blur yang nggak kelihatan ya tapi pori jadi lebih empuk kan dia menghidrasi melembapkan semua muka kita jadi kenyal empuk otomatis pori itu lebih empuk jadinya lebih rapat kelihatannya sama lebih mulus untuk melembapkan dia melembapkan dengan cara yang ringan oil controlnya ini juga bagus ketika aku bangun tidur muka aku ada minyak tapi bisa dibilang minyak itu sedikit tetap glowing dan nggak lemas gitu biasa bangun tidur kan kayak kusam minyakan banget kan ini waktu bangun tidur glowing yang segar aku ngerasanya seperti itu tekstur muka juga lebih kenyal tanpa nambah minyak berlebih dia ada glowing tapi glowingnya natural bukan glowing minyak yang banyak yang bikin kusam itu nggak memperbaiki tekstur kulit juga tapi lebih ke menganyalkan dan makin rutin aku pakai mukaku juga cerahan di dagu udah hampir kayak bekasnya dikit banget jadi ini juga aku ngerasa bisa pudarin bekas jerawat loh karena di dagu ini udah mulai pudar-pudar tapi di sini juga udah dikit mulai pudar tapi di dagu tinggal dikit jadi bisa juga kalian pakai yang ini untuk bekas jerawat nah jadi segitu aja review aku tentang spoil your skin keseluruhan aku suka karena memang di muka aku kalian bisa lihat mukanya lebih cerah lebih segar pori-pori juga lebih rapet pokoknya lebih secara keseluruhan kelihatan lebih baik lah ya dari segi tekstur kulit juga dipandangnya aku menikmati aku memandang di kaca pokoknya aku pakai semua ini dari spoil your skin kulit aku nggak pernah kering sih kecuali ini karena kan dia ada untuk jerawat jadi sekitar jerawat agak kering tapi keringnya di situ-situ doang bukan yang semua ya semua spoil your skin bagus tapi produk yang aku rekomen yang paling aku suka adalah chill cleanser yang pertama lalu ada dua serumnya glow serum yang brightening sama yang warna ungu yote serum karena untuk melembabkan bisa mencerahkan kalian juga bisa perbaiki tekstur blur pori semua menghaluskan bisa mantep jadi segitu aja video aku semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk like comment subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi oke bye bye